Satu, dua, tiga, aku percaya firmanmu berkuasa, aku percaya firmanmu dapat merubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, oke silahkan duduk, bapak ibu saudara yang belum punya outline kotbah bisa mengangkat tangan saudara, dan yang belum punya ballpoint juga bisa mengangkat tangan supaya bisa dilayani. Kalau masih ada kursi, di depan ada dua orang, dua kursi lagi, kalau ada yang tidak dapat kursi bisa maju ke depan. Baik, saya akan meneruskan kebenaran yang saya sampaikan di bagian dominion part nomor satu belum selesai, dan saya ingin melanjutkan supaya kebenaran ini bisa landing dalam hidup saudara. Mari buka bersama dengan saya Masmur Fasal 115. Masmur Fasal 115 ayat yang ke-16. Masmur 115 ayat yang ke-16. Bagian ini saya ingin meneruskan bagian rencana Tuhan atau God's plan. Mari baca ayat 16 dengan suara keras, satu, dua, tiga. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu kepada anak-anak manusia. Dalam bahasa Inggris dikatakan bukan langit tapi heaven, heaven is belongs to the Lord. Bumi, kepunyaan manusia, sorga dalam bahasa aslinya samayim, langit. Terjemahan yang tepat sebenarnya heaven atau sorga, tapi bahasa Indonesia ditulis langit. Heaven is belongs to the Lord, and the earth, it has been given to the children of men. Ini bahasa Inggrisnya. The heavens are the Lord's, sama, but the earth, he has given to the children of men. Bumi diberikan kepada manusia. Jadi saudara dan saya, saya ingin mengulangi, mereview kemarin yang saya ajarkan. Mungkin ada saudara yang baru pertama kali datang, supaya saudara bisa mengerti apa yang saya ajarkan kemarin. Pada waktu manusia ditaruh di bumi ini, maka Tuhan menempatkan manusia di taman Eden. Dan itu sebabnya manusia bisa menikmati suasana Eden. Tapi sayang sekali kejadian 3 ayat 15, manusia jatuh dalam dosa dan manusia dilempar keluar dari taman Eden. Dan sehingga dunia dikuasai oleh jahat yang merah ini setan. Saya bikin merah supaya menakutkan. Tetapi Tuhan memberikan Eden, prototipe Eden dalam perjanjian lama yang disebut dengan Goshen. Semua manusia di taman Goshen ini dia menikmati perlindungan penjagaan Tuhan. Dan ini Eden kedua, perhatikan. Kemarin saya sudah ceritakan. Tuhan yang pada waktu kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 3 ayat 15 jatuh. Di kejadian 3 ayat 15 bagian B, maka Tuhan mengirimkan Yesus dalam nubuatannya. Ketika Yesus tinggal dalam hidup manusia, maka saudara dan saya kembali dalam Eden yang kedua. Karena Adam yang kedua, yakni Yesus Kristus tinggal di dalam hidup kita. Jadi dengan kalau begitu, Pak bagaimana supaya saya bisa menikmati Eden yang pertama. Kalau tekan kata lain, saya bisa menikmati Eden kedua. Dengan cara saudara kembali Yohanes fasal 15 ayat yang ketujuh. Ayat 1 sampai ayat 7. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, makanya kita perlu baca firman Tuhan setiap hari. Dan melakukannya, kata Tuhan. Kalau saudara mengembalikan firman dan melakukannya, Yesus tinggal di dalam hidup saudara, maka mintalah apa saja. Sama seperti Eden yang pertama. Saudara dan saya akan bisa mengembalikan Eden yang pertama. Sekarang saya sebut Eden kedua, atau Matius fasal 6 ayat 10, sorry itu 10. Saudara bisa menikmati sorga di bumi ini. Jadi kalau begitu, Pak apa syarat seseorang untuk bisa menikmati Eden? Kesucian atau kekudusan adalah syarat utama seseorang bisa menikmati sorga. Seseorang bisa menikmati sorga kalau dia hidup dalam kesucian. Saya lihat gambar yang kedua. Saya sengaja membuat gambar supaya cepat. Lihat, begitu saudara kembali hidup dalam kesucian, saudara menerima Tuhan Yesus, saudara melakukan firman. Dan Anda tidak berbuat dosa, Anda punya pemerintahan ditempatin. Yang tadi tujuh pilar tadi, saudara. Saudara punya pemerintahan di tujuh pilar. Di tujuh pilar ini, saudara semua memerintah sebagai raja di bumi ini. Makanya Tuhan berkata dengan jelas bahwa saudara dan saya akan memerintah di bumi ini. Sekarang pertanyaannya, ini tahap yang pertama. Saudara memerintah di tujuh pilar. Sekarang, pada waktu nanti rapture, ini kebangkitan yang pertama. Hanya orang benar yang akan dibangkitan. Waktu rapture, Tuhan Yesus turun dari sorga dan saudara naik. Dan ada pertemuan pesta kawin anak domba. Bukan pemadam kebakaran, bukan ini saudara. Ini pesta anak domba. Waktu kita pesta tujuh tahun, lamanya di udara ada bumi mengalami tribulation atau mengalami kesukaran besar. Dan saudara akan, Yesus akan turun ke bumi, menjejakan kakinya di bumi dan akan memerintah seribu tahun yang lama. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan saudara. Yesus akan memerintah dengan siapa? Saudara. Jadi ini pemerintahan manusia kedua. Jadi kalau saudara pastikan di tempat ini, Anda sudah mulai melayani. Anda sudah mulai menduduki domenmu. Anda sudah mulai melayani Tuhan dan duduk di tempat di mana seharusnya saudara melayani Tuhan. Sebab pada waktu kebangkitan kedua, saudara nanti akan ada kebangkitan. Dan semua orang akan dihakimi masuk dalam pengadilan tahta Tuhan. Dan kemudian manusia akan masuk dalam langit dan bumi yang baru. Dan saudara akan memerintah ini untuk selama-lamanya. Ini disebut kerajaan Bapak atau kerajaan kekal. Ini disebut kerajaan seribu tahun atau kerajaan Yesus. Sekarang perhatikan, mari baca. Supaya saudara tidak, supaya saudara mempunyai keyakinan. Mari buka wahyu, fasal yang ke-21, ayat 1 dan 2. Wahyu, fasal 21, ayat 1 dan 2. Jadi ada saya berdoa supaya saudara punya understanding. Saudara nanti akan memerintah di mana untuk selamanya. Bukan di sorga. Heavens is belongs to the Lord. Domainnya Bapak. Domainnya Tuhan. Wahyu, fasal 21, mari baca bersama dengan saya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Oke, mari baca. Satu, dua, tiga. Lalu, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab, bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2 dengan keras. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ngapain? Turun garis bawahi. Dia mana? Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Turun dari sorga. Dari Allah. Yang berhiaskan bagikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Jadi jelas. Gini ya. Pak, saya bisa ke sorga? Pasti. Yohanes fasal 17. Karena saudara berasal dari sorga. Saudara datang di muka bumi. Dan saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan. Untuk selama-lamanya, saudara supaya yakin nanti baca di wahyu fasal yang kelima, ayat yang ke sepuluh. Saudara akan memerintah. Sekarang, lihat saya ke depan. Bagaimana caranya supaya sudah bertumbuh? Menuju yang Tuhan mau. Lihat saya ke depan. Ini pertumbuhan rohani dari jemaat. Itu sebabnya saya mendorong saudara untuk saudara bertumbuh. Gambar lingkaran pertama adalah orang dunia. Kristus masih di luar. Gambaran kedua adalah Kristus sudah masuk. Ini gambaran orang Nepios. Atau anak yang baru lahir baru. Yohanes fasal 1 ayat 12 dikatakan barang. Siapa menerima Yesus? Dia menjadi anak Allah. Nepios. Tapi anak belum bisa memerintah. Dia harus bertumbuh jadi dewasa. Bilang sama saya dewasa. Makanya Kristen ini harus Kristen dewasa. Makanya saya berdoa supaya jemaat yang ada di tempat ini semuanya menjadi... Kenapa saya tuntut saudara baca Alkitab seperti saya baca Alkitab? Karena standar jemaat dan standar pendeta dulu dipisah. Tapi sekarang sudah sama. Sebab saudara saya juga harus semua memerintah dan menjadi dewasa. Setelah saudara dewasa dalam bahasa aslinya dikubungi Huyos. Bukan Nepios lagi. Maka saudara harus mulai menjadi raja. Raja itu punya domain. Ada yang melayani di pilar bisnis. Ada yang melayani di pilar pendidikan. Ada yang melayani di pilar spiritual. Ada yang sosial. Tadi itu orang gila-orang gila dilatih. Tadi itu orang gila dilatih untuk menanam padi. Kalau dia di dalam terus jadi gila. Kalau menanam padi waras. Berasnya dimakan dia sendiri. Jadi dia memproduksi menanam sayur dan sebagainya. Setelah dia memerintah. Pak Immanuel salah satu contoh orang yang memerintah di dalam pilar sosial. Saudara menjadi raja basius. Alkitab tulis Wahyu Fasal 5 ayat 10. Dikatakan gini. Kamu akan menjadi imam. Saudara semua jadi imam para pendoa. Dan raja. Raja artinya anda memerintah. Dan memerintah di mana? Di bumi. Saudara memerintah di sini sekarang. Eh sorry yang tadi. Memerintah di 100 ribu tahun. Dan akan memerintah bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Wow keren sekali. Jadi kalau gitu. Saya mau kasih saudara. Sebuah encouragement. Perhatikan saya ke depan. Saya ingin menjelaskan ini. Siapa yang akan memerintah di kerajaan seribu tahun. Adalah orang yang sudah melayani di kerajaan sekarang ini. Untuk anda bisa memastikan anda memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya di sini. Saudara harus melayani di bumi sekarang. Mari bilang sama saya. Supaya saya bisa memerintah di kerajaan seribu tahun. Saya harus mulai memerintah. Mulai membangun domain di bumi sekarang. Jadi kalau anda sekarang mulai melayani Tuhan. Bekerja di tempat yang sudah melayani sungguh-sungguh. Anda memerintah dengan dominion. Dengan kuasa yang Tuhan berikan. Maka saudara akan memerintah bersama-sama. Saya berdoa supaya jemaat WTC semua memerintah bersama Kristus. Doa saya. Pertanyaannya saya ingin. Pak bagaimana pada waktu manusia punya dominion atas Eden. Saya ingin menyampaikan dengan cepat. Bagaimana sebenarnya keadaan manusia pada waktu dia punya dominion. Dia punya domain. Dia punya kuasa atas wilayahnya dia. Yakni Taman Eden. Saudara dimana wilayah saudara itulah Eden bagimu. Nomor satu. Secara spiritual ada lima hal. Saya kemarin baru menyampaikan satu. Saya review sedikit. Saya tahu saya membongkar sesuatu yang baru. Dan saudara harus mencerna pelan-pelan. Kalau gak bisa gak apa-apa. Nanti baca lagi di apps. Dengerin lagi di apps. Kemarin saya menceritakan yang pertama. Secara spiritual saudara memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan saya berdoa di muka bumi ini. Saudara juga harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Dari aminnya belum yakin. Anda bisa berkomunikasi. Bukan satu arah berdoa. Tapi Anda bisa juga punya relation. Punya hubungan dengan Tuhan. Dua, saudara punya arahan. Bisa nerima arahan dari Tuhan. Jadi saudara kalau bekerja terima arahan. Saudara lagi ngajar terima arahan. Saudara di pilar sosial terima arahan. Saudara kalau seperti saya. Saya melayani di pilar spiritual. Banyak juga yang teman-teman melayani spiritual. Maka saudara saya harus menerima arahan yang datang dari Tuhan. Yang ketiga, saudara harus menerima. Bisa mendengar suara Tuhan. Dari mana Pak? Yohanes fasal 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, kenapa saya mengajarkan ini detail ke belakang. Sebab saya ingin kekuatan gereja kita ini adalah mendengar suara Tuhan dan mengikutinya. Saya berdoa jemaatnya juga jemaat yang senang mendengar suara Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan dan mengikuti arahannya. Karena ini kekuatan gereja kita. Ada orang bertanya, kekuatan ini apa sih? Gak ada yang hebat di gereja ini. Gereja ini saya tempatkan menjadi tempat mesbah di mana Tuhan bisa bertahka di gereja ini. Dan dia bisa ngasih direction arahan kepada kita. Dan itu yang saya mau taruh ke Tuhan. Dan bagian saya sebagai kacung, sebagai hamba Tuhan, sebagai kacungnya Tuhan. Saya hanya mendengar suara Tuhan dan melakukan persis seperti apa yang dia inginkan. Sebab sangat bahaya sekali kalau kita tidak mengerti arahan Tuhan. Sebab dunia ini mudah berubah. Sekarang yang kedua, itu secara spiritual. Sekarang yang kedua. Bagaimana secara mental atau secara jiwa? Ada tiga bagian di dalam jiwa. Pertama adalah pikiran. Saudara di muka bumi ini, saudara harus memiliki pikiran yang selaras dengan pikiran Tuhan. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Di taman Eden itu, orang-orang yang ada di taman Eden itu, mereka bisa, lihat ya, orang di taman Eden, mereka bisa punya pikiran yang sama dengan pikirannya Tuhan. Di sini juga sama, Eden kedua. Kalau Tuhan kau tempatkan dalam dirimu dan kau bisa menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan, otomatis, katakan bersama saya, saudara memiliki pikiran Tuhan. Yang saudara pikirkan hanya apa yang dipikirkan hanya yang ada di dalam pikiran Tuhan. Maksudnya bagaimana Pak? Di taman Eden itu ya, enggak ada stres. Kalau di WTC ada enggak stres? Di Tangerang ada enggak orang stres? Kasih tahu kan tangan kiri, kamu mulai hari ini jangan stres lagi. Amen apa amen? Enggak ada stres karena pikirannya selaras dengan pikiran Tuhan. Orang stres karena pikirannya tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Enggak ada orang gila di sana. Di Eden tidak ada orang gila. Di Tangerang ada enggak? Di Indonesia ada enggak? Banyak. Pak bagaimana caranya supaya pikiran saya bisa selaras dengan pikiran Tuhan? Ini Rasul Paulus mengajarkan Pak Jemaah di Filipi, dia berkata begini, nanti baca ya. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Pikirkanlah semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Semua yang patut dipuji. Pikirkan itu. Jadi, kalau pikiranmu mau benar, pikirkan yang begini. Sekarang saya tanya, ada enggak orang yang berpikiran jahat kepada orang lain? Ada. Haris laraskan. Ada enggak orang yang merencanakan yang buruk terhadap orang lain? Jangan bilang banyak lah, ada. Kalau banyak itu, waduh kok bahas saya gagal. Ada. Saya berdoa supaya yang minimal tugas saya yang disini ini semua waras. Waras itu artinya ya, bukan kok terus gila, bukan. Tapi pikiranmu itu benar. memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Ada enggak orang yang pikirannya jorok? Jangan bilang banyak ya. Ada. Ada. Berarti minimal kalau ada itu ya, menghibur ya minimal kok bahasanya bisa terjadilah. Dan yang patut dipuji, pikirkan itu. Jadi kalau gosip, mikir dulu. Gosip, wih pikiran saya enggak selaras nih. Kalau enggak selaras, itu lama-lama saudara bisa stres. Kalau dibiarkan lama, jadi gila. Tapi saya berdoa supaya jemaat di tempat ini semuanya waras. Jadi kalau mikir, jangan mikir. yang tidak patut kau pikirkan, yang pikirannya yang patut kau pikirkan saja, yang harus kau pikir. Yang kerjaannya Tuhan, jangan dipikir. Banyak orang tuh mikirin yang bukan bagiannya. Bagian Tuhan dipikirin. Khawatir. Cemas. Sehingga masuk kepada perasaan yang kedua ya. Pertama pikiran. Kedua perasaan. Perasaan kita harus selaras dengan perasaannya Tuhan. Gimana sih pak, caranya supaya perasaan saya itu bisa selaras dengan pikirannya itu, dengan perasaannya Tuhan. Kolosofasal 3, ayat 15. Nanti baca. Kolosofasal 3, ayat 15. Ditulis gini, hendaklah, damai sejahtera Kristus, memerintah. Wih keren banget. Damai sejahtera Kristus, memerintah. Jadi kalau dia yang memerintah, tidak ada perasaan yang galau. Orang sekarang itu galau. Lagi ngapain? Galau. Apa kabar? Kabur. Kabarnya kabur. Gimana perasaannya? Galau. Kenapa orang bunuh diri karena perasaannya? Galau. Saya berdoa supaya saudara di tempat ini semua perasaan itu selaras dengan pikiran, dengan perasaan Tuhan. Sekarang, Pak bagaimana sih caranya supaya saya ini, perasaan saya, bisa selaras dengan perasaan Tuhan. di dalam, mungkin tidak semua saya tulis di dalam outline saudara. Galatia fasal 5, ayat 22 sampai 23. Galatia 5, ayat 22, 23. Alkitab tulis gini. Ada sembilan buah roh yang seharusnya itu termanifestasi dalam hidup kita. Dan tubuh saudara ini cocok, pasti cocok dengan perasaan yang memang dibuat, didesain dari sorga. Saudara itu dibuat, saudara itu makhluk sorgawi, saudara itu orang yang diciptakan Tuhan dari sorga, ditaruh di muka bumi, sehingga badanmu ini cocok dengan sesuatu yang ilahi. Contoh, sembilan buah roh kasih. Badanmu ini cocok kalau saudara mengasihi. Kalau saudara membenci, maka saudara akan jantungan, dek, 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 dek. Coba saudara ya, dendam benci. Coba ya, kalau anda benci dengan orang, begitu ketemu dengan, di supermarket, ketemu dia, apa yang terjadi? dia lagi, dia lagi, dan jantungmu bergetar tiga kali tepat, duk, 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 duk. Betul apa? Betul. Untuk menghindari, bagaimana caranya? Untuk menghindari supaya saudara tidak sakit hati, bagaimana? Belok. Pada waktu belok, musuhmu bilang, ih, takut. Belok. Saudara, orang yang tidak penuh dengan kasih, punya musuh, itu kalau jalan gak tentram. Kasih, apalagi? Sukacita, terus, damai sejahtera, terus, kesabaran. Makanya orang yang gak sabar, itu banyak penyakitnya. Suka marah-marah. Nanti dengerin ya, ini ada penelitian profesor, yang baru-baru dirilis. Nanti saya akan putarkan. Orang gak sabar, itu banyak penyakit. Jadi ternyata banyak penyakit yang psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit yang diakibatkan karena jiwa. Ada penyakit yang khawatir, itu karena rohaninya tidak punya dominion. Dia tidak berkuasa atas situasi. Saya berdoa, kebenaran ini akan menolong saudara. Saudara harus tahu rencana Tuhan, saudara harus menikmati sorga di bumi. Mari bilang sama saya, sekalipun, saya ada di bumi, saya harus menikmati sorga. Kalau Anda bisa menikmati sorga di sini, di bumi ini, maka saudara akan menikmati terus-menerus. Kalau saudara bisa menikmati sorga di sini, di sini nanti lebih lagi, karena Kristus yang akan memimpin, yang akan memerintah. lebih besar lagi, di sini lebih dahsyat lagi, karena Kristus akan menjadi matahari. Itu sebabnya Israel Houston, dia berkata begini, dia ingin ngarang lagu. Nyanyikan sama-sama. To me. Your presence. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence. Your presence is heaven to me. Mari bilang sama saya, waktu saya menikmati hadirat Tuhan, itu sorga bagi saya di bumi. Jadi nanti saudara dimensi hadirat Tuhan akan semakin kuat arah ke sana. Sorga di bumi ini Anda bisa menikmati, nanti seribu tahun lebih lagi. Itu namanya doksa. Dimensi hadirat Tuhan yang berat. Itu namanya kemuliaan. Di sini nanti Anda bukan lagi Yesus, Anda bisa lihat. Seperti Taman Eden, dia bisa berjalan dan saudara bisa lihat. Itu persis sorga. Tapi saudara tadi Anda baca. Tadi sudah baca belum ya? Turun. Sudah baca belum tadi? Turun. Tadinya di sorga Yesus membuat rumah-rumah. Lalu kemudian waktu manget dan bumi yang lama itu dibinasakan, ada bumi yang baru turun dari sorga. Dan bukan di sorga. Sorga itu domennya Bapak kita. Tapi saudara dan saya, domennya sorga di bumi. Yang mengerti katakan, saya putarkan sebuah video. Kenapa penting hadirat Tuhan itu? Kenapa begitu penting? Lihat ya video ini. Sobat Indonesiawan, tahu nggak kalian, kalau penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja. Tetapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%, psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15%, dan fisik sebesar 10%. Para profesor yang meneliti hal tersebut, bahkan menegaskan beberapa masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa di antaranya. Yang pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Yang kedua, dendam dan penyihatan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita menjadi mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, krematik, artritis, dan strok, atau pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau sulit tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Yang kedelapan, jika kita suka negative thinking, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi atau cenderung pemarah, maka kita dapat rentan terhadap penyakit hepatitis. Jadi, Sobat Indonesiawan, ternyata untuk hidup sehat itu simpel banget. Cukup kondisikan hati kita senang dan gembira. Ingat kata pepatah, hati yang gembira adalah obat. Mari bilang sama saya hati yang gembira adalah obat. Jadi ingat ya, gak boleh stres, gak boleh khawatir, gak boleh takut, gak boleh dendam. Ternyata efeknya banyak. Saya berdoa supaya semua jemaat jadi sehat. Sembilan buah roh itu kalau bisa dimanifestasikan dalam hidup kita. Yang setuju katakan. Dalam mental itu ada tiga. Pertama pikiran, kedua perasaan. Yang ketiga adalah kehendak. Kehendak harus selalu sama dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya supaya kehendak Tuhan bisa terlaksana dalam kehendak kita? Baca firman Tuhan. Itu kehendak Tuhan semua ada di situ. Dan saudara bisa melakukannya. Dan saudara akan mengetahui kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna. Lihat saya. Sorga itu punya agenda. Karena kita memerintah di bumi atas instruksi Tuhan, saudara diberikan otoritas, maka saudara harus dengar-dengaran instruksi dari Tuhan, dari sorga. Supaya kehendak kita sama dengan kehendaknya Tuhan. Kalau saudara melakukan keinginanmu sendiri, Tuhan tidak tanggung jawab. Dengarkan ini ya. Kalau Tuhan yang pengen, Tuhan yang bertanggung jawab. Saya akan buat statement ini. Mungkin tidak saya tulis, tetapi saudara bisa tulis. If God guide, He will provide. Kalau Tuhan itu yang memimpin saudara, yang nyuruh saudara, saudara tangkep kehendaknya, dan Anda kerjakan yang menjadi kehendak Tuhan, He will provide. Dia akan menyediakan apa saja yang saudara perlukan. If God guide, He will provide. Coba ngomong sama-sama. Satu, dua, tiga. Sudah. Sederhana, simple, dan saudara, banyak orang mengalami kesulitan, stres oleh karena dia mengerjakan programnya sendiri, dan saya janji sama Tuhan. Tuhan, saya ini cuma kacung. Gereja ini saya pertemukan dengan Tuhan, sebab Tuhan kepalanya. Tuhan, you are master of this church. You are the Lord of Lord. Kau Tuhan, dan kau penguasa di tempat ini. So, instruksikan aku. Suruh aku. Aku lakukan apa saja yang kau perintahkan. Dan saya janji, saya tidak akan ide saya jalan. Saya akan mengerjakan idenya Tuhan. Good idea is not God idea. Ide-ide yang bagus belum tentu idenya Tuhan. Tapi kalau idenya Tuhan, saudara kerjakan, maka saudara ada garansi. He will provide. Dia akan menyediakan apa saja yang saudara perlukan. Saya sebenarnya membangun gedung gereja kita, kayak Rish Hospital itu. saya sebenarnya tidak punya keinginan sedikitpun. Sedikit. Kayak membangun gedung gereja kita nih, juga sedikitpun saya tidak punya keinginan. Bahkan ketika saya mau memperlambat, justru Tuhan menyuruh saya pergi ke Nigeria. dan disitu dia paksa saya agar kamu terlambat. Kamu kurang cepat. Dalam hati saya, kurang cepat apanya Tuhan. Kamu kurang percaya, makanya kamu lambat-lambat. Begitu saya pulang dari Nigeria, saya langsung seketika, kemarin kita waktu ke Nigeria, saya bawa duit dolar kita yang ada. Persembahan dolar saudara, saya simpen, disimpen sama bendahara, lalu ke orang keuangan kasih saya, lalu saya tabur di Nigeria. Supaya apa? Sebab-sebab? Supaya kita terima impartasinya. Persembahan dolar saudara tahu ya, gerejanya itu 3x3 km. Saya akan datang lagi, saya bawa elders dan istri besok kesana. Biar dia juga melek. Waktu dia bisa lihat, dia akan punya iman yang besar. Jadi nanti nemenin saya, kalau saya ajak sekarang dia empot-empotan. Begini. Kalau nanti lihat, dia pasti akan bertumbuh. Imannya akan bertumbuh. Kita disuruh bangun ini, kita tahu enggak mudah, biayanya sangat besar. Tapi kalau Tuhan suruh, kita kerjakan. Kita disuruh mengerjakan yang kecil itu. Muat kira-kira 5.000 sampai 8.000-an. Tergantung natanya. Tetapi nanti kalau enggak cukup, baru yang gede. Tapi sudah ada master plan-nya. Kapan? Saya jangan tanya saya. Kita ikutin saja. Ini lobby-nya. Lobby-nya besok, saudara seluruh gereja ini, numplek di lobby, masih cukup. Lobby-nya. Ini saudara nanti bercanda-canda, disitu nanti ada launch banyak sekali. Cafe-kafe kanan-kiri, restoran kanan-kiri. Pokoknya saudara sebelum kebaktian, saudara nongkrong-nongkrong, chatting-chatting, ngobrol-ngobrol, ada tempatnya. Kalau sekarang, saudara pulang, diusir pergi. Cepat. Kenapa? Temannya lagi yang lain masuk. Saya bisa tahu lah, kita memang kondisinya seperti ini. Tapi one day, bisakah ini terjadi? Wah, yang beriman banyak. Depannya. Lalu saya tanya sama, wah ini nanti kalau kebaktian, kayaknya selfie-nya lebih banyak. Jemaat saya yakin ini selfie-nya banyak. Mau lihat interiornya? Jadi nanti udah bulet. Kemarin pada waktu, saya rapat sama arsitek, sama orang struktur, dia minta, melengkung begitu, kaca melengkung. Dia tanya gini, sulit pak ini kaca, yang ngomong sama arsitek, justru ini pekerjaan dia pak, biar mikir orang struktur. Debat dua jam. Lalu saya tanya, bisa gak melengkung seperti yang diminta? Bisa sih pak, tapi sulit. Tapi bisa, bisa. Ya sudah, kerjakan aja. Jadi, ini interiornya. Kalau dari depan, dari panggung. Bagus ya. nanti, plafonnya, kalau ini kan plafonnya kuning, ini plafonnya bisa biru, bisa merah, bisa kuning, bisa hijau. Lalu saya tanya, kamu ngapain gitu? Iya pak, supaya modern. Ya tapi duitnya banyak, makin mahal. Iya pak, emang ini desainnya bagus. Ya sudah, desain kan udah bayar, udah kadung bayar. jadi dia desain semaksimal yang dia mau. Dan saya yakin, kalau Tuhan senang, kita juga ikut senang. Amen apa amen? Kemarin, karena kita akan pesta rakyat, bupati akan datang, maka saya, mulai, kita sudah mulai, buat jalan WTC Boulevard. Tolong media, WTC Boulevard sudah mulai dibuat. enam roh kayak seperti jalan raya di sana, enam baris, enam roh. Sekarang sudah jalan, jalan, sudah di keruk, dan mulai batu ditanam, dan proyeknya sedang jalan sekarang, alat-alat berat sudah, jalannya sudah akan kita bikin dalam sebulan ini, supaya bupatinya bisa dapat jalan yang lebih bagus waktu pesta rakyat. Dan, kita jalan cuma tiga roh dulu, nanti tiga roh berikutnya. 25 truk kemarin satu hari, nanti ada berapa ratus truk, saya tidak tahu. Tetapi dikerjakan oleh kontraktor yang, menggambar, eh yang mengatur gedung bericak. Apa ini Wills, kalau bahasa Inggrisnya, slender. Alat-alat berat sudah didatangkan, nanti kalau saudara, kebikiran ke pesta rakyat, saudara, sudah jadi jalan ini, saya beri nama WTC Boulevard, supaya saudara ingat. Roma 12, ayat 1 dan 2. Pak, bagaimana caranya, supaya saya bisa masuk di Eden, maka saudara mesti berubah, oleh pembaharuan budi. Supaya kita bisa, membedakan, mana kehendak Tuhan yang baik, dan yang buruk. Jadi setiap hari, pikiran saudara diperbaiki, dengan cara bagaimana Pak? Baca firman Tuhan. Makanya setiap hari, saya perintah saudara itu, baca firman Tuhan, supaya saudara, bisa align dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu nanti, jemaat yang masih, yang pengen ngalami total transformasi, bagian dalam pikiran, perasaan, dan kehendak, maka saudara bisa mendaftar di TC01, personal transformation. Saudara yang masih suka dendam, sakit-sakitan, saudara masih suka, suka, apa namanya, kecewa, suka marah-marah, saya sarankan sih ya, masuk TC01. Pak, kalau saya sudah baik, belum ikuti TC01, boleh enggak? Ya, ikuti TC01, kalau mau melayani, di gereja ini, semua masih ikuti TC01, supaya saudara semua, bisa mengalami pemulihan, secara personal. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata gini, a man who walk with God, always gets to his destination. Kalau orang itu, berjalan bersama dengan Tuhan, selama Tuhan yang mengarahkan dia, maka Tuhan akan membawa dia, sampai pada destinasi. tujuan yang Tuhan ingin. Mari bilang sama saya, kalau saya berjalan, yang keras, kalau saya berjalan, dengan Tuhan, saya pasti, sampai pada tujuan, yang Tuhan inginkan. Kemarin ada yang datang sama saya, ketika saya cerita, tentang tadi apa namanya, gambar gedung gereja, ada yang datang sama saya, Pak, boleh enggak? Saya mau sumbang pralon, oh boleh, maksudnya pipa-pipa gitu. Pipa jenis apa saja Pak, boleh silahkan. Pak mau saya sumbang ini, pokoknya mau nyumbang apa, kontraktornya ini terima, kontraktor kita ini baik. Dia ini adalah pendeta, teman saya, dan dia udah bangun, mal dan hotel, banyak sekali. Jadi saya bilang nih, kamu mau enggak bangun rumah Tuhan? Siapa? tapi kalau ada jemaat nyumbang, dipotong ya? Siapa? Kalau ada nyumbang lagi, potong ya? Siapa? Nanti kalau disumbang semua, siapa? Tapi tolong karyawan saya bayar ya Pak. Saya bilang, ya pasti dong. Jadi ini baik sekali, saudara mau nyumbang apa saja, diterima sama kontraktor. Tapi saudara mesti lewat MK, MK itu manajemen konstruksi. Orang kita, yang mewakili kita semua nih, itu orang MK kita, nanti yang nyeleksi kebutuhannya apa. Dia sudah kasih spesifikasinya, dan sekarang mereka sudah langsung deal dengan kontraktor. Kontraktornya baik sekali, karena memang dia pendeta. Ada seorang yang bantuan namanya Josh Truth, dia berkata, Untuk tahu kehendak dan keinginan Tuhan, itu adalah sebuah pengetahuan yang hebat. Hebat kamu kalau bisa tahu kehendak Tuhan. Tapi dia bilang, Tapi untuk melakukan kehendak dan Tuhan, itu adalah kepercayaan yang terbaik. Tapi kalau saudara bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan apa yang diperintahkan Tuhan, itu adalah kepercayaan yang terbaik. Pencapaian yang hebat. Jadi saudara tidak ada cara lain, saudara kalau menikmati suasana Eden dalam hidup saudara, Tuhan yang akan menolong saudara. Dan Tuhan yang akan bergerak bagi saudara. Yang keempat sekarang, yang ketiga keempat. Ketiga, bagaimana dengan financially, atau secara financial. Di dalam Taman Eden, itu di kejadian fasal 2 ayat 15, semua manusia boleh makan apa yang ada di dalam Taman Eden, kecuali buah ini. Sehingga hidupnya mereka berkelimpahan. Tolong orang media kesini. Jadi di dalam Taman Eden itu tidak ada kekurangan. Tidak ada. Saya tanya, bisa gak jemaat WTC tidak ngalami kekurangan? Yang keras. Sebab di Eden gak ada kekurangan, gak ada kelaparan. Gak ada UMR. UMR hanya ada di Indonesia. Di bangsa-bangsa. Dulu gak ada. Pak, bagaimana caranya? Yesus bilang gini, bagaimana caranya bisa membawa suasana yang di dunia ini, seperti zaman Eden yang pertama. Saudara mesti masuk ke Eden kedua. Bagaimana caranya? Saudara harus datang kepada Yesus. Yesus adalah Adam kedua yang bisa membawa Eden kedua datang dalam hidup saudara. Sehingga saudara mengalami kelimpahan. Coba saudara lihat ke sini, ke depan ya. Setelah nulis, saudara lihat ke depan. Saya punya semangka. Kamu sini nak. Ada jeruk. Coba kamu makan jeruk ya. Cepat makannya. Saya punya semangka. Oh, kamu upas dulu ya. Oh, gak langsung dimakan. Jadi, kupas dulu. Dia kupas. Saya supaya cepat, kotbahnya cepat selesai. Saya sudah dipotong semangkanya. Lihat? Semangka ada bijinya. Jadi, dia sambil ngupas. Kamu cepat makannya. Cepat. Lihat ya. Kalau makan, jangan biji-bijinya dimakan. Sengaja saya taruh, supaya saudara ngerti sebentar lagi. Tapi saya makan dulu ya. Jangan pengen ya. Manis. Saudara, kalau makan ini, gak boleh. Kamu makan sama biji-bijinya ya? Enggak. Enggak. Benar. Mana bijinya? Bijinya mana? Harus ini. Nah, lihat sekarang. Ininya semua. Kalau makan, ini ilustrasi saja. Kulit, itu sebenarnya tidak boleh dimakan. Ini lambang daripada perpuluhan. Kalau ada di Taman Eden, ada dua buah, eh dua pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Udah masih ingat itu? Ini lambang, itu lambang perpuluhan. Jangan dimakan. Kedua, petani kalau pengen lihat buah menghasil berikutnya, maka dia harus menyisakan bijinya. Biji, ini bicara benih. Taruh sini bijinya, jangan dimakan. Lupa ada masa depan kamu. Makannya cepat dihabisin. Semua buah boleh kamu makan sekarang ini. Karena kamu ada di Taman Eden, cepat makannya-makannya. Sementara Om Beriokotbah, kamu selesaikan makannya. Pak, ini lukisan apa, Pak? Ini benih. Makanya saya ajarkan, saudara, kalau mau seperti Eden, orang bisa mengalami kok. Orang bisa kembali seperti Taman Eden. Kalau ikuti, roll di Taman Eden. Jangan dimakan. Begitu kamu makan, Tuhan bilang, salah satu kamu makan, kamu tidak akan lihat tuayan ke depan. Itu sebabnya ada orang tanya, Pak, gereja ini kok disuruh bikin apa saja? Bikin orang gila. Eh, bikin orang gila. Bikin rehab orang gila. Maaf, kecepatan ngomongnya. Bisa jadi. Suruh bikin risk hospital, jadi. Suruh beli ruko, jadi. Di mana tanya ini? Jadi saya caranya, sebelum saya tahu, supaya tahun depan ada tuayan, selalu saya kumpulin orang keuangan, kemana ya kita harus nabur benih ini? Jadi bukan cuma saya nabur benih di gereja ini, tapi saya juga menabur benih dari gereja ini, supaya gereja ini diberkati. Kalau saya beritahu, kalau gereja ini diberkati itu artinya, saudara yang diberkati. Gimana caranya supaya saudara diberkati, saya harus membawa benih ini, saya mikir kemana? Yang punya pembangunan besar, di Medan. Kemarin saya tulis cek, kita kirim ke Medan. Besoknya saya ke Nigeria, saya bawa uang lagi dolar, persembahan saudara dolar, semua saya simpan, dan saya akan bawa ke Nigeria besok. Dan saya akan taruh di sana, dan saya percaya, itu gerejanya saudara, LED segede gini-gini, LED-nya seribu biji. Tiga kilo kali tiga kilo, sound systemnya, land ring, saya enggak tahu satu sound system itu, mungkin lima atau sepuluh miliar, saya enggak tahu. Itu ribuan land ring, itu sekali kebaktian, sepuluh juta. Ya saudara, at least 10 persen, sepuluh juta, WTC dapat satu juta. Dari ame-nya kayak enggak, iya, masa sejuta? Kalau sejuta, berarti semua harus jadi pendeta ini. Ya konsekuensinya. Jadi, Yesus berkata, kamu bisa, kembali bisa, seperti Eden bisa, tapi ikuti rule, kamu sudah kenyang. Semua boleh kamu makan. Kamu ambil satu, tapi ke belakang ya. Ambil satu lagi. Ya ke belakang ya. Baik banget sih kamu. Nah, Pak, di gereja ini, ada enggak cara pengajaran khusus, untuk membawa financially ini, saya bisa kembali ke Eden, yang seperti semula. Ada. Saudara bisa masuk di class TC, si Roto. Ini adalah financial transformation, yang akan mulai akhir bulan ini. Saudara yang pengen ngalami bagaimana, itu prinsip yang sederhana. Ada banyak pendeta tanya, Pak, kenapa di gereja ini kok selalu ada duit? Bukan selalu ada duit, ada Tuhan yang punya duit. Saudara jangan salah. Kenapa kok ini proyek bisa selesai, karena ada duit? No, 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 no. Karena ada Tuhan yang punya duit. Ijinkan bagaimana caranya Tuhan selalu ada, men-support saudara. Saudara jangan pernah makan biji, dan jangan pernah makan kulit. Kulit, bilang sama saya, roti untuk dimakan. Jangan ditabur. Kalau ditabur, yang keras kalau ditabur, busuk, biji, benih, jangan dimakan. Harus ditabur. Kalau dimakan, mencret. belum dimasak, langsung kamu makan, mencret. Makanya saudara ini jangan sampai dimakan, begitu dimakan, tumbuhannya tumbuh sini. Berbahaya itu makanya mencret. Yang keempat, family. keluarga bagaimana suasana keluarga di Taman Eden? Harmonis. Rukun. Tidak ada perselingkuhan. Tidak ada pertengkaran. Makanya suami, kasihlah istrimu. Kasih duit istrimu. Sayang istrimu. Rukunlah dengan istrimu. Eh istri, tunduklah kepada suamimu. Atur uang yang baik, kalau dikasih suami uang. Amen apa amen? Jangan boros. Ada orang tanya sama saya, Pak, kenapa kau duit saya habis? Itu biasanya, karena kau gak bisa kelola uang. Nah nanti di TCC Roto, ada delapan kekuatan. Ini berdasarkan dari verman Tuhan, kebenaran verman, yang saya aplikasikan 34 tahun yang lalu. Ketika saya masih melarat. Dan ketika saya melarat, hidup saya melarat, orang tua saya melarat, diubah oleh Tuhan jadi miskin. Begitu berkati, dari melarat jadi miskin. Dari miskin diberkati lagi, naik satu tap, jadi cukup. Cukup diberkati lagi, jadi kelimpahan. Saya pengen supaya saudara semua ngalih kelimpahan. Otau itu sebabnya, saya berdoa, keluargamu harus yang rukun. Kalau keluargamu rukun, tidak ada perkelayan, tidak ada pembunuhan, maka berkat Tuhan muda datang dalam hidup kita. Pembunuhan di Taman Eden bisa terjadi kapan? Di Taman Eden tidak pernah ada pembunuhan. Waktu mereka keluar dari Taman Eden, baru ada pembunuhan. Pope Francis dia berkata, the Christian family is a missionary. Saudara, orang Kristen, keluarga Kristen itu seperti missionary. Itu diumumkan, it is not the love of God to the world. Bagaimana memanifestasikan cinta dan kasih Tuhan kepada dunia ini, lewat keluarga. Itu sebabnya, saya berdoa supaya keluarga-keluarga berbahagialah saudara. Kenapa masalah keluarga bisa terjadi sih Pak? Karena keluarga bisa terjadi, karena saudara tidak mentaati hukum-hukum dalam keluarga. Itu sebabnya nanti tahun depan, saya sudah hampir jadi 90 persen ya, nanti ada TC07, belum saya melakukan tahun ini, tahun depan saudara, yang pengen ngalami keluargamu bahagia dan keluargamu bisa ditingkatkan kebahagiaan dan anda yang mengalami kesulitan, maka saudara belajar di ini, TC07. Sebab setiap tahun saya mengajar kebenaran tentang ini dan saya pengen membawa saudara mengalami suasana di Taman Eden. Nanti saudara bisa ikut di bagian ini, sebab ini penting sekali kalau saudara bisa bahagia. Dulu saya berpikir saudara, menikah itu enak dulu. Waktu belum saya menikah, saya lihat orang menikah, aduh enaknya. Masih muda itu. Saya berpikir menikah itu enak. Ternyata setelah 31 tahun saya menikah, ternyata menikah itu enak tenang. Ada yang senang, ada yang bilang, enak tenang Pak. Yang belum ngalami, berarti harus ikut TC07. Kalau yang gini, waduh Pak, rumahku kayak, kalau mau lihat sorga dan neraka jadi satu Pak. Bapak bilang, sorga di bumi. Aku Pak, neraka di bumi. Saudara makanya masuk di TC07. yang kelima, bagaimana secara fisik, sekarang terakhir, fisik, di Taman Eden tidak ada sakit penyakit apapun. Dan di Taman Eden tidak ada sakit, tidak ada dokter, tidak ada perawat. Kenapa? karena tidak ada yang sakit. Sakit itu setelah manusia berdosa dan keluar dari Taman Eden, baru ada sakit. Makanya rumah sakit, biarlah untuk yang sakit. Kalau bisa jemaat di depan saya ini semua sehat. Saya ingin saudara, umur 40 tahun saran saya, saudara mesti makan sayur lebih banyak. Ini saudara, kalau mau sehat, food, bilang sama saya food, exercise, rest. Saudara harus jaga makan. Makanan yang enak, belum tentu sehat. Makanan yang sehat, belum tentu enak. Jemaat WTC senang makan yang? Oh hampuni umatmu Tuhan. Bagaimana kalau kita bertobat hari ini semua makan sehat? Saya suruh HOB, itu saya suruh dia, karena kebaktian dua kadang-kadang sayur HOB sudah habis. Saya bilang gini, kamu bisa gak produksi empat kali lebih besar? Syaf. Sekarang mereka lagi bangun. HOB empat kali bikin GH raksasa. Tapi belum selesai. Nanti pesta rakyat mereka selesai. Tapi saya sarankan, saya sama Bu Flora, saya bilang, kamu beli. Bu Flora itu beli, 18. Itu, bungkus. Setiap minggu. Setiap hari saya sama Bu Flora makan, siangnya sayur itu saja. Sama apel, sama bawang putih, sama dressing, kalau kamu mau. Pak, enak, enak. Sehat, kuat. Kotbah lima kali, kuat. kemarin Pak Juwari bilang ini, Pak, jangan kotbah banyak-banyak ya Pak. Kenapa? Banyak pendeta mati Pak. Dia ketakutan gembalanya mati. Gimana kalau jangan gembalanya saja yang ditakutkan mati? Jemaat juga harus sehat. Sebab saya tahu, saudara juga pemimpin. Food, bilang sama saya food. Exercise. Rest. Jangan lupa, cari duit boleh, tapi jangan lupa, rest, istirahat. Yang setuju katakan? Terakhir. Oleh karena itu, saudara sebenarnya saya punya video, video bagus, tapi saya, oh, ya saya skip aja. Di taman Eden tidak ada yang sakit. Ayo ambil alih rencana Tuhan. Semula, agar Anda bisa berkuasa. Ambil alih lima-limanya. Spiritually, mentally, physically, financially, family. Lima-limanya ambil, dan bilang gini, Tuhan, itu bagianku. Aku mau supaya Eden kembali dalam hidup saya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Saya ingin putarkan tadi, HOB. Sekarang dia sudah luas sekali, dan mereka berkembang luar biasa. Doakan sebab banyak gereja sudah minta, saya tidak akan jual ke hotel dulu, saya mau jual ke gereja. Setelah, WTC sehat. Your presence is heaven.